Masih bersama saya Chris Santi di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa memasuki musim kemarau, petani di Desa Nanjung, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung terpaksa harus mengairi sawahnya dengan menggunakan air limbah dari Sungai Citarik, Anak Sungai Citarum. Aliran Sungai Citarik tersebut mengeluarkan bau tidak sedap serta berwarna hitam pekat. Cadangan air anak Sungai Citarik di wilayah Desa Nanjung, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung mulai surut. Dampaknya para petani di kawasan Nanjung memanfaatkan air limbah dari industri untuk mengairi sawah milik petani. Menurut petani asal Nanjung Rahmat, tahun 2018 silam, air Sungai Citarik ini sebelumnya bersih, namun kemudian kembali berwarna hitam dan mengeluarkan bau. Untuk menghindari gagal panen terpaksa menggunakan air limbah industri untuk mengairi sawah. Kalau gak ada, disana saatnya kesini, gak ada air kalau disananya gak ada. Katanya airnya air limbah ya? Ya air limbah. Sejak kapan itu Pak? Diairi oleh airnya? Sudah lama lah, ada karena 20 tahunan. 20 tahunan. Sempat katanya airnya sempat bening, terus sekarang kotor lagi? Sepat bening. Kayak air sumur lah. Kalau sekarang ya maksudnya limbah lagi bijilnya gitu. Rahmat mengimbuhkan, jika terus diairi dengan air limbah hasil panennya kurang maksimal, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Hitam-hitam aja. Tapi gak jadi masalah kan sawahnya diairi oleh air limbah? Kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek. Oh gitu, jadi tidak menentu ya? Iya. Sudah berapa lama kan sawahnya diairi sama air limbah? Ya udah lama. Ada berapa tahun kan? Lebih lah, 20 tahunan. Air limbah tersebut selain mencemari sungai, juga mencemari kesumber air di pemukiman warga. Dampaknya, sumur milik warga berbau dan berwarna hitam. Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Rezitya Prasaja, Bandung TV